halo halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel YouTube saya Selamat datang yang burung hampir salam kenal dan juga semoga kalian semua selalu dalam kesehatan pelancaran rezekinya dan selalu dalam lingkungannya Amin pada kesempatan sore ini ini lagi musim hujan ya gimana nih tempat kalian semua musim hujankah ini sekarang ada di lokasinya ada di depan rumah dan ditangan keliling lihat seruan bocah-bocah pada main hujan-hujanan Oh ya jangan lupa selalu inget dan seluas pada ya bahwa jika ada gedenangan air kemungkinan ada lubang-lubang yang terisi air yang mungkin bisa berbahaya untuk keselamatannya tadi sini saya mau kasih gambaran sebaiknya kita selalu berhati-hati jika kita sedang bersenang-senang main hujan-hujanan ya Nah di sini saya kasih mau lihat ya ini ada kali lebih kecil ya ini pas posisinya belum meluap ya ini legernya kisaran satu setengah meter ya dan ini untuk kedalemannya ande kata ini airnya full luber itu bisa sampai satu meter lebih ya jadi ada kata ada anak kelas SD terpleset itu kemungkinan dia akan kelelop ya kelelop apa itu artinya tenggelam ya Nah di sini saya cuman memberikan saran buat rekan-rekanku semuanya yang suka main hujan-hujanan selalu waspada ya ini semakin kedepan air semakin dalam sempantaran anak seperti ini asyik Hegel ya Hegel dan temennya saya kasih tahu supaya nanti jangan suka main ke pinggir jalan raya ini sampai jalan raya yang terutama dan disini permukaan air udah semakin rata ya dari ujung gang satu sampai ujung gang satunya itu rata dengan air kondisi curah hujan masih termasuk lebar-lebar tapi sedang ya disini terlihat airnya meluap tapi airnya jernih tidak terlalu hitam berarti kondisi seluruh kot-kotnya itu cenderung bersih kita akan lihat lagi kedepan lagi disini udah terlihat ya bahwa permukaan di samping kali kecil itu yang saya pikirkan ini sudah rata dengan permukaan jalan raya-nya nah terlihat di sebelah kiri ya di sebelah kiri ini udah rata nih nah ini saya kasih lihat nah ini sangat terlalu banyak sekali buat adik-adik semua ataupun dimanapun lokasinya jika ada keadaan yang seperti ini mungkin di sekitaran rumah-rumah rekan-rekan semua harap selalu waspada karena ini pembatasnya tidak takutnya anak-anak main berangnya berang aja ini langsung atau masih belum nah ini yang saya kasih lihat ini kali ya kali kecil lebar satu setengah meternya andai kata posisi airnya yang sudah rata seperti ini berarti kedalaman kali kecil ini bisa sampai satu meter lebih ya itu hanya airnya saja belum lumpurnya ya nah disini juga ternyata satu gang ini dari ujung-ugang sampai ujung sana itu airnya semua nah kalau kita melihat bahwa anak-anak kita itu senang banget main air tapi kita harus selalu waspada dan selalu memberikan teguran buat adik-adik kita yang suka main hujan-hujanan untuk jangan terlalu pertarik untuk genangan air ya genangan air yang agak dalam-dalamnya apalagi yang tempatnya hurman ini ada jalan raya mungkin dikira sama sebelahnya air kebangan langsung lompat-lompat aja itu sangat berbeda hanya sebagainya kenapa saya ajak anak saya ini si Hei Kaling keliling supaya menjadikan edukasi bahwa jika hujan memanglah senang main air tapi harus selalu waspada nah seperti ini ya nah ini adalah kali kecil kali kecil yang harusnya juga lumayan kencang nah ini kali kecil dan harusnya lumayan kencang ini dan ini nggak ada pembatasnya pakernya pun belum ada ya semoga saja nanti ada yang bisa yang memberikan sedekar bantuan antara pager tembok atau tiang-tiang pembatas sebagai tanda pembatas khususnya jika musim-musim-musim seperti ini sangat penting sekali oke kita lihat kita akan maju lagi dan disini ini airnya semakin dalam terlihat tuh kali kecil udah rata dengan atau nah ini kali kecilnya udah tidak ada bedanya rata dengan jalan raya airnya dan semakin di sini hanya terlihat rumput-rumput nah yang rumput ini adalah seperti tanggulnya tanggul tapi kecil pembatas antara kali yang saya tunjuk ini dan kali ini harusnya jelas sekali dan pembatasnya hanya satu meter itu ada tanggul kecil yang ditemukan rumput dan langsung jalan raya nah ini langsung jalan jalan raya plus sebelahnya kali kecil ini sangat terpengar sekali ya buat adik-adik semua ya ini ada jembatan kecil lah jembatan kecil ini gini pun airnya pun udah penuh ya ini terlihat sampah pertahan dan jembatan kecil ini ada hitung sini ada hitung juga sama itu air andai kata di tempat-tempat terkantakan semua ada yang seperti ini kondisinya harap waspada selalu perhatikan bahwa boleh kita membiarkan anak kita bermain di luar sana bersenang-senang namun waspadaan kita harus selalu jaga nah disini sudah terlihat semakin dalam gimana permukaan air ini sudah rata ya telematan rata sama permukaan alwi kecil itu sudah ya enggak ada bedanya disini banyak sekali anak-anak pada main hujan jangan merupakan air karena posisinya ini paling dalam di sini bisa setengah tunggul orang dewasa dan di samping kanan kiri juga ada kot-kot kot-kot kecil ya kot-kot kembungan kecil kecerian anak kecil kita jangan sampai berubah menjadi kesengsaraannya karena banyak jadi kasus kasus-kasus yang sangat miris sekali ketika hudan lewat anak-anak pada main ini enggak taunya terrosok ke dalam lubang God yang harusnya teras dan enggak ada yang menyadari tahu-tahu anaknya kita gila hanyut kecerian anak-anak kita ini memang harus diwaspadai ya kita harus lebih aware ya kita pergi dengan kebebasan ketika sedang hudan untuk posisi ini nanti setelah hudannya reda ini biasanya ini karena ini pas kali kecilnya ini adalah saluran pembuangan jadi dia langsung cepat surut kelebihannya di sini ya di sini pembuangan air ini ketika hujan reda airnya akan langsung cepat surut yang enggak nyampe 3-4 jam air langsung hilang karena kali kecil ini adalah saluran pembuangan istilahnya itu daerah aliran sungai kecil meskipun God Naga mampet terhambat nanti kalau udah jenerja dia akan cepat surut sekali ya bersyukurnya seperti itu ya selalu waspada ya karena seperti ini juga tiang-tiang listrik itu juga sangat berbahaya karena banyak terjadi kasus-kasus bahwa ketika hujan pada main ngumpul-ngumpul di dekat lapangan mungkin di dekat tiang listriknya ada kebocoran listrik itu juga sangat berbahaya sekali karena banyak terjadi kasus-kasus yang tersangat argan listrik ketika sedang main hujan-hujan seperti ini dan itu khususnya ada di sekitaran tiang listrik jadi waspada jangan sampai kita mengetuk-ngetuk tiang-tiang listrik atau tiang kabel telepon atau kabun kabel kabel wifi yang menggunakan tiang besi nah itu sangat berbahaya sekali yang cuma tadi maksudnya pakai yang penting bingung beri ke maksudnya ke Terima kasih. 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 Terima kasih.